Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik hari ini kita akan menjelaskan tentang transfer function atau fungsi perubahan, fungsi perpindahan Transfer function, apa itu transfer function dalam proses kontrol atau dalam pengendalian proses Transfer function itu adalah merupakan rasio dari transformasi Laplace dari output dibagi dengan input Transfer function is the ratio of the Laplace transform of the output to the Laplace transform of the input Consider all initial condition to 0 Disini dengan initial condition atau saat T sama dengan 0 Diasumsikan masing-masing berarti Y0 sama dengan 0 Dan juga U0 sama dengan 0 Disini kita punya suatu sistem Katakanlah suatu pabrik atau suatu unit Atau suatu plan Disini bisa dikatakan plan atau unit Kalau kita punya unit juga bisa Unit itu adalah alat dalam sistem yang kita punya Biasanya Untuk sistem yang sederhana adalah seperti ini Kita punya satu input yaitu U Lalu kita punya satu output yaitu Y Atau dikenal dengan si single input Single output Inputnya satu yaitu U Dan outputnya satu variable yaitu Y Terkadang kita punya satu variable output yang dipengaruhi oleh dua variable Misalnya Y sama dengan 6X1 plus 2X2 Berarti disini dia dipengaruhi oleh dua input yaitu X1 dan X2 Lalu mengeluarkan satu output yaitu outputnya adalah Y Ini berarti single output multi input Inputnya ada dua Dalam kasus ini kita ambil contoh yang sederhana yaitu single input single output Kita mengenal apa itu yang dimaksud dengan transfer function atau fungsi transfer Apa itu transfer function atau fungsi transfer Disini kita akan mengenalkan kepada Anda konsep Laplace Laplace transform atau transformasi lapas Kita punya variable U sebagai fungsi T Dan punya variable Y sebagai fungsi T Lalu kita transformasikan dalam transformasi Laplace Sehingga kita peroleh U dalam variable S Atau kita sebut disini nanti adalah state function Suatu fungsi keadaan State function S Sedangkan ini adalah time function Time domain Berarti disini merupakan fungsi waktu Time function disini fungsi waktu State function adalah fungsi keadaan Maksudnya apa itu ya Jadi kalau dalam pengendalian Kita akan sering mensimulasikan Suatu sistem itu dengan fungsi waktu disini T Ya kan Lalu ini adalah outputnya Atau Y Seperti ini Nah pada keadaan tertentu Di saat T Satu Mungkin dia akan menjadi state-state Jadi tetap seperti ini Lalu kemudian terjadi perubahan Lalu kemudian terjadi perubahan pada saat T Dua Terjadi perubahan Kalau fungsi waktu Berarti kita perhatikan dari T sama dengan 0 Sampai T sama dengan 2 Tapi kalau fungsi state atau keadaan Mungkin hanya akan kita tinjau dari Keadaan T2 ini Yaitu saat T state-state Dianggapnya adalah sebagai titik 0 Maka yang dilihat adalah perubahannya saja Itu state function Dalam pengertian sistem ya Nah disini Kita akan bahas terlebih dahulu tentang Apa itu Transfer function Transfer function kita definisikan sebagai Output Ini adalah output Dibagi dengan input Kita punya keadaan yaitu UT U kecil Lalu Y kecil Sebagai fungsi T Lalu kita Laplace transformkan U Fungsi T ini Akhirnya kita peroleh U besar Dengan domain S Kita Laplace transformkan Fungsi atau Y ya Kita Laplace transformkan Y Disini Y fungsi waktu Kita Laplace transformkan Sehingga menjadi Y besar Dalam domain state S Dalam domain S Sehingga transform function Sehingga transform function Atau yang kita simpulkan dengan GS ini Adalah merupakan Rasio dari Output Dibagi input Dalam Format Laplace Transform Ya Dalam Transformasi Laplace nya Maksudnya bagaimana itu ya Kalau misalnya kita punya Fungsi U Adalah A T plus B T kuadrat Kemudian Menghasilkan Y Yaitu C T plus D T Pangkat 5 Nah Begini Maka Transfer function itu adalah Rasio dari Laplace nya Bukan rasio dari Fungsi T nya ini Ya kan Bukan U Fungsi T Dibagi Y Fungsi T Ya kan Sehingga menghasilkan A T plus B T Kuadrat Per C T Per C T A T plus B T kuadrat Per C T Bukan ini ya Bukan C T Plus D T Pangkat 3 Begini Atau pangkat 5 Begini Bukan begitu ya Ini bukan seperti ini Laplace transform itu bukan Rasio dari Fungsi T Tapi rasio dari Fungsi State Atau S Setelah kita Transformasi Laplaskan Jadi transfer function itu Adalah Rasio dari Laplace transform Ya Rasio dari Laplace transform nya Bukan dari Fungsinya ya Bukan dari output Dibagi input Tapi Setelah outputnya Itu kita Laplace transformkan Inputnya Kita Laplace Transformkan Baru kita cari Rasionya Nah itulah yang disebut Dengan transfer Function Yaitu ini rumusnya Ini adalah Transfer function GS Sama dengan JS Per JS Per US Ini ya Laplace transform nya Kenapa kita Menggunakan transformasi Laplace Why Laplace transform Kenapa kita gunakan Transformasi Laplace Dengan menggunakan Laplace Dengan menggunakan Transformasi Laplace Using Laplace transform We can convert many common functions Into algebraic functions Jadi tujuannya kita akan Bawa ke Persamaan Algebra Pada fungsi Tertentu Atau fungsi apapun Kita bawa ke Persamaan Atau fungsi Algebra Dari Common function Ke Algebraic Function Dalam Variable S Misalnya Kita punya Sin Omega T Kalau ini kita Laplace transform Kan dari Sin Omega T Maka kita akan Peroleh bersamaan aljabarnya Yaitu sama dengan Omega Dibagi S Kuadrat Plus Omega Kuadrat Jadi Akhirnya Ini Yang berbentuk Sin Nanti berubah Menjadi Bentuk Ini Adalah Bentuk Al Jabar Ini Persamaan Aljabar Apa Persamaan Aljabar itu Plus Minus Bagi Kali Operasi Aljabar Atau dalam Bahasa Jawa Pi Polon Pen Poro Sudolan Tambah Dan Kurangi Kemudian Laplace transform Dari eksponen Pangkat At Itu Kalau kita Laplace transform Menjadi Persamaan 1 Per S Plus A Ini adalah Persamaan Aljabar Jadi Persamaan Diferensial Sinus Kemudian Eksponensial Itu bisa kita Ubah ke Persamaan Aljabar Dengan Laplace transform Dimana S Adalah Complex Variable Where S Is Complex Variable Complex Frequency And Is S S S Delta Plus J Omega Artinya S Fungsi Variable Complex Fungsi Frequency Sekarang kita lihat Laplace transform pada derivatif Pada persamaan Differential Not only common function Can be converted into simple algebraic expression But calculation operation But calculus operation Can also be converted into algebraic expression Calculus We know the calculus Apa itu calculus? Misalnya persamaan differential D, Y, D, T Ini adalah calculus Order 1 maupun order 2 D, D, T dari Y Ini order 2 Bahkan yang Differential seperti ini pun Bisa kita convert Menjadi persamaan Aljabar Bentuknya adalah seperti ini Jadi kalau kita punya differential Fungsi T Atau fungsi apapun Fungsi T ya Terhadap T Kita Laplace transformkan Maka akan menjadi persamaan aljabar ini Yaitu S, 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 Awal mula-mula Kalau differential order 2 Maka kita peroleh Persamaannya adalah seperti ini Persamaan aljabernya Disini muncul lagi differential order 1 Dx0 dt Order 1 Ini dalam domain S Ini domain T Disini kita lihat bahwa persamaan differential Pun bisa kita ubah menjadi persamaan Aljabar Differential bisa kita ubah Menjadi persamaan aljabar Dengan menggunakan Laplace transform Jadi transformasi Laplace itu Sebenarnya adalah salah satu metode Untuk penyelesaian persamaan Atau fungsi differential Ataupun fungsi yang lain Fungsi aljabar juga Untuk diubah menjadi persamaan aljabar Dengan variable S Yang kompleks Sehingga dalam persamaan differential Atau derivatif Yang umum dapat kita tuliskan Laplace transformnya adalah seperti ini Tentunya ini punya daftar kita ya Laplace transform dari berbagai macam persamaan Di mana Dx0 adalah keadaan Keadaan initial condition Atau keadaan awal dari sistem itu Keadaan awalnya bagaimana Ini rumusnya ya Tidak perlu kita menghafal sebenarnya rumus ini ya Kita bisa buat tabel Karena ini adalah grocery Sebenarnya di matlab pun ada ya Sebenarnya di matlab pun ada ya Transformasi Laplace itu Nanti bisa langsung menghasilkan Seperti apa Bentuk transformasinya Ini sudah bisa Yang penting kita memahami konsep Bahwa ada suatu Apa Suatu Tool Yang dapat mengubah Persamaan Fungsi T Ya kan Bisa menjadi sebuah Persamaan aljabar Bisa menjadi sebuah persamaan aljabar Yang kalau kita simpulkan Transformasi Laplace dari fungsi T Menjadi Sebuah persamaan aljabar Dalam domain S Seperti ini Ini persamaan umumnya ya Gambarannya seperti ini The time domain integral Become division by S In frequency domain Nah ini kalau integral Integral XT DT Maka akan kita peroleh Persamaan aljabarnya Ini adalah aljabarnya Aljabar Setelah transformasi Laplace Ini adalah transformasi Laplace nya Nah ini transformasi Laplace nya Jadilah seper S X S Itu integral Nah misalnya kita punya contoh Calculation of the transfer function Hitunglah transfer function nya Ayo kita cari transfer function Consider the following OD Ordinary differential equation OD adalah singkatan dari Ordinary Differential equation Differential equation Yaitu persamaan differential Ordinary Yang mana YT Adalah input Dari sistem Sedangkan XT nya Adalah output Berarti nanti Laplace Transfer function nya TF nya Adalah sama dengan X S Dibagi Y S Ingat Output Dibagi Input Ini notasinya Berbeda Input nya Adalah YT Sedangkan output nya Adalah XT Biasanya kita selalu Membuat Kalau input itu X Output nya Y Tapi sekarang ini Kita ubah Output nya Adalah X Dan input nya Adalah Y Jadi ini Adalah output Jadi ini Adalah output Output Ini ya Output Sedangkan ini Adalah Input Maka biasanya Berada di sisi kiri Output nya Output di sisi kiri Input ada di sisi Kanan Nah disini berarti Ordinary Differential Ordinary Order 2 Bagaimana Laplace Kita menyelesaikan Persamaan ini Maka kita Laplace Transformkan Jadi ini Kita Laplace Transformkan Ini kita Laplace Ini juga kita Laplace Yang sebelah kiri Persamaan itu Bisa juga kita tulis Dalam notasi Seperti ini Yaitu A X Double accent Itu artinya adalah Disini artinya adalah Differential Order 2 Y Aksen Ini berarti Differential Order 1 X Aksen Ini berarti Differential Order 1 Ya Dx Dt Jadi Ini hanya penulisan lain Ya Penulisan lain Dengan notasi yang lebih sederhana A X Double accent T Sama dengan C Y Aksen T Min B X Aksen T Jadi Persamaan di atas Persamaan yang ini Persamaan atas ini Dapat kita tuliskan dalam bentuk Persamaan Jadi persamaan atas ini Persamaan ini Ya Dapat kita tuliskan dalam bentuk persamaan Bawah Sama Maka kemudian Kita ambil Laplace transformnya Untuk Kedua Kedua Either side Ya Kedua sisi Berarti yang sebelah kanan ini juga kita laplaskan Ya kan Yang kiri pun kita laplaskan Setelah kita laplaskan Kita lihat tabel ya Laplace dari Saman diferensial order 1 itu seperti apa Yaitu S Y S Min Y 0 S X S Min X 0 Ini adalah laplaskan dari D X D T Sedangkan ini adalah laplaskan dari D Y D T Ya kan Sedangkan ini adalah laplaskan order 2 Laplaskan dari D X D T Ya kan Quadrat Laplaskan dari order 2 Lalu kita tinggal kumpulin Ini kan sudah jadi persamaan aljabar Sudah jadi persamaan aljabar Berarti kita tinggal Kumpulkan Atau kita tinggal Sederhanakan Persamaan ini Cara fendalannya gimana Ya kita satukan aja ini XS Disini ada XS Kita kumpulin ya kan Kemudian ada X0 Ini ada juga X0 Ya kan Kita kumpulin Jadi satu Sehingga Akhirnya kita kelompokkan Ya Kemudian kalau kita ambil Satu sistem Atau satu keadaan Dimana Considering initial conditionnya Kalau initial conditionnya Ini kita set Seperti 0 Berarti ini kita anggap Sama dengan 0 Ya ini sama dengan 0 Kalau Initial conditionnya Kita anggap 0 Berarti ini Bukan dicoret ya Jadi ini nilainya adalah 0 Kemudian Initial condition ini Kita nilai 0 Ini juga kita nilai 0 Berarti itu kan akan hilang Ya kan Akan hilang Berarti nanti yang tersisa Tinggal suku ini Kemudian Suku ini Masih muncul Ya kan Kemudian suku ini Masih muncul Bagaimana dengan suku ini 0 0 kita anggap Akan 0 juga Ya kan Initial condition Dengan initial conditionnya Adalah 0 Kita set Sebagai keadaan yang 0 Maka akhirnya kita peroleh A S Kuadrat X S Sama dengan C S Y S Min B S X S Disini berarti kita Sudah punya bersamaan ini Lalu kita tinggal cari Bagaimana Rumus dari X S Dibagi dengan Y S Maka kita lakukan Apa yang disebut Dengan rearranging Jadi kita susun Ulang Ya kan Disini X Kita kelompokkan Dengan X Ya Disini ada X S Disini juga ada X S Kita kelompokkan Kesana Maka kita kumpulkan Seperti ini X S Maka kemudian Kita keluarkan X S nya Tinggal ini Jadi koefisiennya Lalu kita bagi X S Dengan Y S Maka kemudian kita Peroleh bersamaan ini Yang kalau kita Sebenarkan kita dapatkan C per A S Plus B Ini bersamaannya Jadi inilah yang disebut Dengan transfer Function nya Ya kan Ini adalah Transfer function nya Transfer function Dari sistem ini Cukup mudah ya Untuk melihat Atau untuk Mendapatkan Transfer function Dari satu sistem Kalau kebetulan Persamaannya mudah Untuk kita Laplaskan Transfer function In general Where X Is the input Of the system Sekarang kita ubah Namanya X Ini sebagai Input of the system And Y Is output Of the system Sedangkan Y nya Adalah Atau Y nya Adalah outputnya Berarti Transfer function Rumusnya adalah G sama dengan Ini Ya kan G sama dengan Laplask transform Dari output Ya Dibagi dengan Laplask transform Dari input Jadi Laplask transform Dari output Ini Dibagi dengan Laplask transform Dari input Maka dapat Kita rumuskan Transfer function itu Secara umum Bentuknya adalah Menjadi seperti Ya Anggaplah Masing-masing Nanti akan Membentuk Persamaan Polinomial Nah ini Polinomial namanya Ya Ini persamaan Polinomial Ya kan Bawah ini juga Polinomial S pangkat S pangkat A1 S pangkat N Minus 1 Dan seterusnya Persamaan Polinomial juga Nah dalam Kasus ketika N lebih besar Dari M N lebih besar Dari M Berarti dimana Ini A ya Inputnya Outputnya Ternyata Lebih besar Daripada input Ordernya output Lebih besar Daripada input Dalam kasus ini Maka akan Kita peroleh Persamaan ini Ya kan Bagaimana Ketika N Lebih besar Atau sama Dengan M Nah When order Of the Denominator Polinomial Is greater Than The numerator Polinomial Jadi disini Kita akhirnya Mengenal Istilah Baru Namanya Adalah Denominator Dan Numerator Ini Polinomial Ini adalah Polinomial Yang bawah Ini juga Polinomial Sama ya Polinomial When order Of the Denominator 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 Polinomial Is greater Than Denumerator Polinomial The Tuffle Function Is set To Proper Ketika Denominator Denominator Lebih besar Denominator Itu yang Mana Denominator Adalah Yang Bawah Jadi ini Adalah Yang Bawah Lebih besar Daripada Numerator Yang atas Yaitu Ketika N Lebih besar Dari M Maka Itu Adalah Dapat Dapat Kita Kasakan Transfer Function Is Proper Ya kan Kalau Sebaliknya Berarti Improper Tidak Layak Proper Itu artinya Layak Improper Tidak Layak Atau Tidak Bisa Atau Tidak Layak Tapi Ini Jangan Diterjemahkan Katakanlah Improper Dan Ini Improper Itu istilah Mungkin kita Lihat Disini Transfer Function Can Be Used To Check Apa Kegunaan Dari Transfer Function Ini Dapat Digunakan Untuk Memeriksa Untuk Check Memeriksa Dari Keadaan Sistem Periksa Sistem Apa Yang Kita Periksa Stability 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 Of The System Time Domain And Frequency Domain Karakteristik Of The System Dapat Juga Kita Melihat Karakteristik Karakteristik Dari Time Domain Dan Frequency Domain Frequency Domain Ini Adalah Order S Kalau Time Domain Ini Adalah Order T Atau Fungsi T The Respond Of The System For Any Given Input Lalu Kita Dapat Juga Ngecek Respond Respond Sistem Dari Suatu Input Bagaimana Respond Terhadap Input Karena Dalam Sebuah Sistem Atau Unit Operation Kita Punya Model Matematik Yang Sangat Rumit Mungkin Di Dalamnya Tapi Pada Akikatnya Sebenarnya Kita Punya Hubungan Antara Input Mungkin Pada Akhirnya Kita Hanya Punya Hubungan Antara Input Dan Output Dari Sebuah Besaran Variable Ini Namanya Respond Seberapa Besar Itu Respond Itu Dapat Dipelajari Dari Dikenali Dari Traverse Bangsam Bangsam The Stability Of The Control System There Are Several Meaning Of Stability In General There Are Two Kind Of Two Kind Of Stability Definition In Control System Study We Have The Absolute Stability And Relative Stability Jadi Disini Ada Beberapa Makna Ya Dalam Stability Itu Tapi Umumnya Kita Kenal Ada Dua Jenis Stability Definition In Control System Study Dalam Kita Mempelajari Control Sistem Yaitu Absolute Stability Dan Relative Stability The Stability Of Control System Ini Dipengaruhi Dari Model Transfer Function Ini Berarti Namanya Transfer Transfer Function Jadi Stability Dari Suatu Sistem Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Transfer Function Atau TF Ini Akan Menentukan Root Of Denominator Polinomial Of Transfer Function Are Called Pulse The Root Of Numerator Polinomial Of Transfer Function Called Zerus Apa Itu Denominator Ingat Denominator Adalah Apa Tadi Denominator Adalah Yang Bawah Sedangkan Numerator Adalah Yang Atas Jadi Yang Bawah Ini Disebut Pulse Sedangkan Yang Atas Ya Karena Ini Polinomial Maka Polinomial Itu Kan Nanti Akarnya Kita Punya Akar Ya Kan Misalnya Kita Punya A A Misalnya Kita Buat Jangan Pake Angka Pake Angka Misalnya 2S Quadrat Plus 3S Plus 2 Ini Kan Punya Akar Ya Kan Kalau Bawahnya Misalnya 2 Misalnya Yang Bawahnya Kita Punya 2 S Pangkat 4 Plus 3S Quadrat Plus S Plus 1 Ini Kan Juga Punya Akar Disini Ada Akar Disini Juga Ada Akar Yang Membuat Dia 0 Masing Masing Nah Kalau Yang Bawah Kita Sebut Pulse Yang Atas Kita Sebut 0 Kenapa Yang Atas 0 Karena Ini Menyebabkan Nilai 0 Yang Bawah Pulse Kenapa Kita Sebut Pulse Karena Kalau Dibagi 0 Menjadi Tak Tentu Tak Beringat Tak Tentu Sehingga Itu Kita Sebut Pulse Stability Of The Control System Pulse Of The System Are Represent By X And The Zeros Of The System Are Represent By 0 Atau O Pulse Pulse Berarti Akar Yang Bawah Zeros Adalah Akar Yang Atas The System Order Is Always Equal To Number Of Pulse Of The Transfer Function System Order Atau Order Dari Sistem Itu Adalah Sama Dengan Jumlah Pulse Dari Transfer Function The Following Transfer Function Represent And Order Plan Jadi Ini Ya Pole Dari Denominator Yaitu Pulse Tergantung Pulse Jadi Kalau Disini Order N Berarti Sistem Ini Sistem Order N Bukan M N Sistem Order N The N Order System The Stability Of Control System Pole Is Finest It Is Frequency At Which System Become Infinite Ya Kapan Sistem Itu Akan Infinite Tergantung Jumlah Pole Nya Artinya Kapan Dia Akan Memperoleh Pembagi N Kalau Disini N N Misalnya Adalah A 0 S Pangkat 2 Berarti Ini Punya Dua Pol Ya Kan Otomatis Dia Punya Dua Kali Infinite Saat Titik Berapa Saat Titik Ada Dua Titik Dimana Dia Menjadi Infinite Nilainya Itu It Is Frequency At Which System Become Infinite Hence The Nempo Where Field Is Infinite 0 Is Frequency At Which System Become Zero Sedangkan Zero Berarti Kapan Dia Akan Menjadi Zero Berapa Banyak Misalnya Ini S Di Atas Misalnya Ini S Pangkat 3 Berarti Nanti Akan Punya Akar 3 Berarti Punya 3 Zeros Sedangkan Kalau Yang Di Bawah Ini Dua Berarti Akan Punya Dua Pulse 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 Is Also Define Is The Frequency At Which System Become Infinite Like A Magnetic Pole Or Black Hole Di Suatu Titik Disini Dia Disebut Black Hole Ya Karena Memang Disitu Tidak Terdefinisi Satu Yang Susah Nya Maka Disebut Infinite Ya Tak Tentu Tak Jelas Dibagi Nol Sesuatu Dibagi Nol Menjadi Tak Jelas Disini Kalau Dilihat Secara Graphic Yes Graphic Clay Kita Lihat Ini Keadaan Pulse Disini Pulse Pulse Keadaan Dimana Dia Menjadi Tak Tentu Atau Tak Berhingga Itu Suatu Dibagi Dengan Nol Lalu Dilihat Dalam Grafik Tiga Dimensi Dimana Matlab Kamu Bisa Menggunakan Merz Misalnya Untuk Lebih Jelasnya Kita Lihat Satu Contoh Consider The Transfer Function Calculated In Previous Slide We have The G S Equal To X S Divide By Y S W S Nah Ini Kita Punya Transfer Function Seperti Ini Denominator Polimonial Is A S Plus B Equal To Zero Ini Misalnya Denominator Berarti Ini Pulse nya Berapa Pulse nya Adalah S S Sama Dengan Minus B Per A Minus B Per A Itu Adalah Pol Ini Pol Yaitu Saat Dimana Ini Menjadi Akarnya Sama Dengan 0 Jadi Pol Mencari Akarnya Akar Yang Bawah Kalau Yang Atas Zero Berapa 0 Saat C 0 0 Consider The Function Determine Whether The Transfer Function Is Proper Or Improper Pull Of The System Zero Of The System Order Of The System Sekarang Ini Tugas Coba Jawab Pertanyaan Ini Dari Sistem Ini Sistem Nomor I1 I2 I3 I4 I1 Apakah Ini Proper Atau Improper Tugas 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 Mencari Proper Atau Improper Kemudian Berapa Pulsnya Pulsnya Dimana Saja Pulsnya Yang Mana Terus Zerusnya Mana I3 Yurusnya Mana Lalu Ordernya Berapa Ordernya Berapa Coba Dijawab Ini Tugas Untuk Kuliah Kita Hari Ini Yaitu Tentang Transfer Function Silahkan Dikerjakan Kemudian Nanti Dikumpulkan Disubmit Di kolom Tugas Nanti Akan Saya Berikan Juga Di kolom Tugas Untuk Menentukan Ini Keempat Pertanyaan Ini Pada Empat Model Transfer Function Yang Sudah Ada Baik Demikian Untuk Kuliah Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Thank you For Attention Kita Lanjutkan Untuk Minggu Depan Nanti Dengan Materi Yang Lain Kita Mungkin Akan Tunjukkan Dengan Simulasi Bagaimana Transfer Function Itu Berfungsi Dan Bagaimana Kita Melihat Proses Sebuah Gain Atau Rasio Dari Suatu Sistem Jadi Nanti Kita Sudah Melajari Dari Pelajar Pengendalian Itu Tidak Lain Kita Harus Mengenal Apa Yang Namanya Transfer Function Ini Adalah Kunci Dalam Pengendalian Proses Bagaimana Tadi Kita Pelajari Bahwa Transfer Function Itu Dapat Kita Gunakan Untuk Mengenali Banyak Hal Dalam Sebuah Sistem Baik Demikian Untuk Kiliat Hari Ini Semoga Bermanfaat Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Procate